Oke teman-teman ketemu lagi di AGJS di channel kreatif kali ini kita akan mencoba membuat sesuatu dari adaptor bekas ini dan kita akan buang di bagian yang tidak diperlukan Oke seperti ini teman-teman disini sudah saya buang dan sudah saya tutup juga dengan menggunakan lem dan disini sudah kita modif juga sudah dikasih lubang dan kaca kaca bening dan sebuah coakan di bagian pinggir dan hasilnya seperti ini tapi kita akan membutuhkan sebuah alat lagi yaitu jack konektor USB disini bekas ya bekas dari charger HP dan kita akan membutuhkan lagi satu alat lagi yaitu jack input dari sebuah alat disini bekas juga untuk fungsinya disini untuk input ke alat dan satu alat lagi yang sangat penting disini power supply enjustable yang bekerja di tegangan 35 volt sampai dengan 12 volt dan tapi disini untuk inputnya dan untuk outputnya disini bisa keluar 1,2 volt dan 24 volt oke kita akan rakit kita akan rakit untuk di bagian output terlebih dahulu di bagian jack konektor USB disini untuk bagian outputnya teman-teman jangan sampai keliru di bagian output plus disini merah dan output output min disini bagian hitam oke seperti ini teman-teman oke seperti ini teman-teman sudah jadi tinggal kita pasang di input di jalur inputnya menggunakan jack konektor yang biasa digunakan di alat-alat seperti modem dan router disini saya ambil di bagian routernya router wifi itu oke kita sambung jangan sampai keliru untuk yang min ke min untuk yang plus ke plus oke seperti ini teman-teman setelah itu kita masukkan ke dalam wadah adaptor seperti ini kita sesuaikan dengan alat yang kita punya dan untuk alatnya teman-teman disini sudah pernah saya review alat ini harganya sangat murah di online shop tapi sangat berguna untuk kita semua terutama di bagian ojol ataupun teknisi-teknisi lain disini sangat berguna ketika kita ada di perjalanan oke kita pasang terlebih dahulu ya kita paskan dan kita rapikan alat ini akan berguna alat ini akan berguna ketika kita ada di perjalanan ataupun bagian di teknisi-teknisi listrik ringan disini alatnya sangat berguna ataupun teman-teman yang meskipun bukan ojol disini bisa kita buat karena bisa disimpan di motor kita kita pasang untuk bagian jack USB oke disini sudah hampir selesai untuk perakitannya untuk video alat and use table step up step down ini akan saya sertakan di link deskripsi video dan hasilnya seperti ini teman-teman sangat simple dan untuk di bagian potensiometernya kita akan buat pegangan nanti untuk di bagian input dari alat ini kita lem terlebih dahulu untuk di bagian yang membutuhkan lem disini saya sarankan untuk di kasih lem agar tidak mudah copot ketika kita gunakan alat ini untuk alat ini teman-teman disini bisa kita tempatkan dimana saja ketika kita mau gunakan alat ini dan untuk tegangan yang masuk ke alat ini mulai 3,5 volt sampai dengan 12 volt bisa untuk aki bisa untuk semua jenis DC yang kecil disini untuk di bagian potensionya kita gunakan sedotan minuman untuk di bagian potensioyong yang kurang panjang dan hasilnya seperti ini dan kita tinggal gunakan di motor kita caranya seperti ini teman-teman disini saya punya motor dan disini sudah saya siapkan kabel yang dari aki ini kabel dari aki kita akan gunakan 12 volt oke teman-teman kita coba menggunakan avometer terlebih dahulu untuk pembuktiannya kalau kabel ini mengeluarkan arus 12 volt kita cek ke body oke dan disini 12 volt 0,50 0,50 biasanya 13 kita akan coba alat ini menggunakan alat tambahan yaitu jack konektor yang biasa ada di adapter adapter yang tadi itu bagian ujungnya kita potong dan kita sambungkan yang jalur plus ke plus aki dan yang jalur min ke body motor kita pasang kita akan coba fungsi alat ini seperti apa karena alat ini bisa kita setel kita bisa setting semau kita dan disini keluar arus 12 volt kita akan coba menggunakan alat ini kita pasang oke teman-teman disini ada tulisan ada tulisan on off jangan sampai terbalik untuk di bagian atasnya dan bawah dan disini mengeluarkan arus 5 volt kita akan coba disini untuk input 12 volt bisa kita set disini sudah 4 volt kita set sampai mentok alat ini berapa volt untuk keterangannya disini 24 volt dan untuk tegangan yang paling rendah yaitu 1,5 1,2 disini sampai dengan 25 volt kita kecilkan lagi sampai sampai mentok berapa ini oh 0,5 0,5 volt dan untuk fungsi alat ini teman-teman bisa taruh di mobil ataupun sepeda menggunakan alat ini ketika tidak digunakan disini bisa kita taruh ataupun ditempatkan dimana saja sesuka kita kita akan coba menggunakan 5 volt kita akan coba mengisi sebuah hp atau charger alat ini kita fungsikan untuk charger oke disini 5,2 volt sebentar karena saya disini sendirian jadi repot untuk menggunakan tangan saya disini saya gantung 0,5 volt 5,1 teman-teman kita akan coba isi baterai dari hp ini apakah masuk atau tidak dan disini masuk alat ini berfungsi dengan baik dan disini bisa kita setel yang semau kita mau di 12 volt bisa lebih dari 12 volt bisa dan disini sangat bermanfaat dan bisa kita tempatkan dimanapun kita mau baik di dalam jog maupun di luar asalkan ada kabel untuk jalur akinya oke teman-teman sekian dulu untuk video ini semoga video ini bermanfaat kalian jangan lupa untuk ketik like dan subscribe kita pamit semoga alat ini bermanfaat untuk kalian alat ini bisa dibawa kemana saja sesuai kemauan kita mau ditaruh dimana mantap ya kemudian